Bahkan dia gak tau sebelum gak kenal sama kita Sebenernya memang Memang benar ya terbukti bahwa tak kenal maka tak sayang ya Jadi banyak orang yang kayak gak kenal Tapi sudah berani menjahat Ada sisanya dari sekitar beberapa bulan lalu ketika kita melakukan persiapan Dan memang tanggal yang tersedia Cuma beberapa tanggal di bulan tersebut Akhirnya setelah diskusi Pilihan kita jatuh pada tanggal 13 Juni Dan gak ada arti khusus sih di tanggal tersebut Ketika akhirnya memutuskan, mengumumkan Seperti apa sih kalau boleh tau perasaan akhirnya long juga nih atau gila? Ya karena ini sesuatu yang lama udah saya simpan Karena memang kita sendiri udah berkomitmen bahwa Kita gak bakal gembar-gebor terhadap ini Yaudah nanti kita ketika udah Harinya udah sedekat-dekat Baru kita umumkan gitu Pertimbangannya apa-apa mungkin Akhirnya memutuskan untuk Ya karena sih memang saya bu Gak suka umbar-umbar aja Saya gak suka umbar-umbar terhadap sesuatu yang belum pasti Belum dekat gitu Mungkin banyak yang suka ada juga mungkin yang gak suka gitu Kemacara kemarin mengumumkan kayak pakai pidatel lah Kayak pengumuman clothing lah mungkin Tandapan orang yang menyinyirin soal itu sebetulnya apa? Apa lah biarin aja Mending saya propusin untuk membagi saya sendiri Membagi pasangan saya Kita sekarang lagi bahagia untuk Alhamdulillah Kita kesampingan lah Menjairin aja Orang-orang yang menyinyirin itu sebenarnya orang-orang yang gak bahagia dalam hidupnya Salah satunya berita tentang Ramalan mungkin seperti apa? Ini gak bakal kelar nih Ramalan itu musyrik Satu itu musyrik Apa ini percaya Ramalan? Terus satu lagi Iman itu cuma enam Percaya sama enam hal Mau saya sebutin satu persatu Terus kenapa harus percaya sama Ramalan gitu Dan ditambah Toh Ramalannya juga gak jelas Sebelum saya memutuskan Saya melamar Dede Dia bilang saya pesetingan pacarannya Sekarang ketika saya udah melamar Dia bilang akan ada orang tiga lah Blah-blah-blah segala macem Kok gak akan omongan sendiri Tapi dia lagian Ya Apa ya Itu Kalau dia mau Ramalan Masa ganti-ganti Bede-beda itu Ramalan atau Ramalan cuaca? Tapi Bang Bilar Tadi sempat wawancara Bang Dery juga kan Ketika Bang Bilar sama Dede yang mendengar Ramalan itu Sempat down juga Sempat sedih juga kok Kita pengen bahagia Tapi ada orang yang mendoakan itu gitu kan Sampai menangis katanya Ya mungkin Wanita wajar sih yang lebih sensitif terhadap hal itu Apalagi memang Beban Dede juga semakin banyak Sampai menangis katanya Ketika kita berusaha Ketika kita sekarang mau menuju hari bahagia Akan banyak percobaan Akan ada banyak orang yang Nyinyirin Kalau saya sendiri pribadi Ya saya udah Alhamdulillah udah cukup kuat dengan hal itu Dari awal saya sama Dede Dikata-katain Di rendahin Diremehin Dibilang pansos Apalah Orang yang pansos sama saya Yang jelas-jelas pakai nama saya Untuk menaikkan Injectsmen Untuk menaikkan Youtube nya Itu gak pernah saya Ketika saya katakan mereka pansos Yaudah itu tetap saling berbagi keberdekaan Tapi saya dari awal Dikata-katain Udah Udah cukup Kuat Menangis Untuk Nahan semua itu Dan Soal ramalan juga Dari awal Dia juga udah bilang Segala macem Mereka lah settingan Saya dibilang memanfaatkan Le stila Segala macem Tanpa dia tahu fakta sebenarnya Dia cuma bisa berasumsi Bahkan Bahkan dia Enggak tahu Sebelum gak kenal sama kita Sebenarnya memang Memang benar ya terbukti Bahwa tak kenal Bangka tak sayang Jadi banyak orang yang Gak kenal Tapi sudah berani menjat Sudah berani Mengatakan ini Terbukti ketika Denny Darko dulu bilang Kita sweatingan segala macem Setelah ketemu sama saya Kenal sama saya Sekarang dia udah mulai Dukung hubungan saya Ya mungkin karena Kami belum Dia belum mengenal saya Lebih jauh aja sih Dan menurut saya Sorry Dan menurut saya Ya Untuk saat ini Sangat wajar Banyak orang yang Memanfaatkan Amal eslara Ya Gak usah Inilah Kita Berbicara Berbicara Relital Banyak banget Orang-orang yang Pake nama Leslar Sengah macem Gak usah Yang jutsmennya bagus kan Dia mendapatkan keuntungan dari situ Entah itu berita baik Entah itu berita buruk Yang pasti Beritanya rami Kita sih gak masalah Soal itu Saya sih pribadi gak masalah Balik lagi ke tanggal 13 Bang Bang Dery bilang Dirimu sama Dede Bener-bener menyiapkan Sendiri Semuanya sendiri Dibilang Bener-bener sendiri Enggak Kita juga Ada bantuan Beberapa orang Cuma memang kita Banyak juga Turun gunung Istilahnya Itulah That's why Kenapa saya Beberapa kali Ezin untuk Ngo-host Di malam Yang mana seharusnya Saya folding Tapi Saya kosongin Dalam beberapa Menunggu belakangan Untuk Fokus Ngurus Wedding Untuk ngurus Hal-hal yang Mesti saya persiapkan Jaraknya juga gak jauh Katanya Bang Dari lamaran Menuju Hari H Hari H Itu rahsia Berarti ini Salah satu impian Impianmu yang ingin Memang benar-benar Menikah muda Iya Sebenarnya dari dulu Dari dulu Saya memang Pengen Nika muda Dari umur 21 Cuma memang Saat itu Saya mikir Lebih berpikir realis Saat itu Ketika umur 21 Saya pengen Umur 27 Saya pengen Umur 21 Lalu Melewati 21 Saya pengen Umur 23 Ketika 23 Saya ngerasa Belum punya Apa-apa Saat itu Saya belum Ngumpuin aset Rumah Dan segala macam Namun Ketika Alhamdulillah Tuhan ngasih saya Menguji saya Atau Membinkan kepertihan saya Membinkan anugerah Luar biasa buat saya Dimana saya Alhamdulillah sudah punya segalanya Sudah bisa mengujurkan Kita-kita yang dulu Saya impikan Menurut saya Ada satu yang kurang Itu Saya harus nikah Saya harus Ibadah Saya harus menyempurkan Separu agama saya Dan akhirnya Pilihan saya jatuh pada Lesti Ya memang Saya merasa Bahwa Ini anak Bisa mengangkapi Apa yang kurang Dalam diri saya Bisa Menjadikan saya Sosok yang Ya sosok raja Dan Sosok yang saya butuhkan Yang saya butuhkan Dan saya ingin Akhirnya saya memutuskan Yaudah Gak perlu lama-lama ya Saya akhirnya memutuskan Untuk Bawa orang tua saya Ke rumah Orang-orang tuanya Lalu Kita pun Ngobrolin Soal Jatikan baik saya Bahwa saya Ingin Menikah Tapi sempat tadi Ada Pesan dari Kakaknya Lesli Si Dede Si Dede Si A Si Dede A Bang Deni Memberikan pesan Yang kayaknya Memang Untuk menjadi sebuah tanggung jawab Kalau misalnya pengen Sudah memilih adekku Kalau ada apapun Ada permakanan Ataupun Langsung terikat ke gue A.B. ini pesan begitu Kok kalian pesan Enggak langsung ke saya Enggak Jadi sampaikan Gimana tuh Jadi Berarti kan dia sudah percaya Bukan cuma A.B. ini Juga banyak orang-orang yang Menyayangi Dede Menyayangi Lesti juga Yang menyampaikan pesan Juga ke saya Banyak pesan lah Dan salah satu Kalau dari pesan A.B. ini Memang seperti yang Mbak sebut tadi Barusan Bahwa A.B. bilang Kalau ada suatu masalah Suatu pria Kalau ada Suatu yang saya tidak suka Jangan dipendam Tapi Ngobroin Siapa tahu kita bisa menemukan solusi Ya Tapi Ya memang Dalam suatu hubungan Pentingnya komunikasi Dan Dalam suatu pernikahan juga Kita Bukan hanya nikah dengan Satu individu Tapi kita juga Nikah dengan Satu keluarga Bagaimana kita Bisa tetap berkomunikasi Dengan Keluarga pasangan kita Bisa tetap menjaga Satu raminan Keluarga pasangan kita Terima kasih Dan semoga Kita Dijaukan dari hal Yang tidak baik Dan selalu Menjaga Tari Satu Raminan Baikku Jangan lupa ya Di subscribe Dan Nyalakan lonceng notifikasinya